Pak, sedikit dong, Pak. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Setia Novanto bicara soal polemik uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Kapor Ibu di Gudawan. Padahal, polisi bintang tiga tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Ditemui di Istana Negara Jakarta, Rabu 14 Januari 2015, politisi Partai Golkar ini menyebut fit and proper test yang dilakukan Komisi Hukum DPR RI telah sesuai dengan undang-undang. Ya, DPR ini kan menjalankan tugas dengan dasar undang-undang. Jadi kita sudah menerima surat dari Presiden yang kita tidak lanjuti yaitu paripurna. Dalam paripurna secara proses tentu kita sudah melakukan badan musyawarah. Nah, di BAMUS dan di situ beberapa para pimpinan untuk meneruskan kepada Komisi Tiga. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka sehari sebelum dirinya menjalani proses uji kelayakan oleh Komisi Tiga DPR. Polemik pun mencuat. Hari ini Komisaris Jenderal Budi Gunawan memaparkan visi dan misinya sebagai calon Kapor Ibu di hadapan anggota Dewan. Kelompok minoritas dan marginal untuk wilayah yang melanggar hukum.